Intro Nikita Mirzani ungkapkan kekhawatirannya terhadap Loli Polisi datangi apartemen, Loli menghilang Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan setelah membagikan video singkat yang memperlihatkan momen tim kepolisian diduga mendatangi apartemen putrinya, Loli Video ini memperlihatkan detik-detik ketika sekelompok pria berpakaian hitam mengetuk pintu salah satu kamar apartemen Namun, yang membuat publik bertanya-tanya adalah keberadaan Loli yang diduga telah menghilang sebelum polisi tiba Perseteruan antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Loli Tampaknya semakin meruncit Keduanya sudah lama berselisih dan baru-baru ini masalah ini bahkan merambah kerana hukum Selain itu, pacar Loli, Badal Bajideh, juga ikut terseret dalam konflik ini Setelah Nikita melaporkannya atas jugaan persetubuhan dan aborsi Konflik antara ibu dan anak ini pun menjadi perhatian luas di media sosial Dengan banyak orang turut memberikan komentar Dalam video yang dibagikan oleh Nikita, terlihat sekelompok pria berpakaian hitam yang diduga anggota kepolisian mendatangi apartemen Loli Video tersebut diiringi oleh caption dari Nikita yang mempertanyakan keberadaan putrinya Ini sudah sampai kemana kamu? Kok kamu tidak ada? Yuk diantar, yuk ketemu, bapak dan ibu polisi, tulis Nikita Tunggahan ini langsung ramai dikomentari oleh netizen yang sebagian besar mendukung Nikita Dan menutupi tindakan Loli yang dimulai tidak menghargai imunnya Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli mulai mencuat ketika Nikita mengungkapkan kekecewaannya terhadap pacar Loli, Badal Bajideh Yang dituduh terlibat dalam perbuatan tidak terpuji Nikita melaporkan Fadel ke pihak berwajib atas tuduhan persetubuhan dan aborsi dua kali Tidak lama setelah itu, Loli dan Fadel memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut Namun, masalah tidak selesai di sana Perselisihan antara ibu dan anak ini justru semakin memanas Dan banyak pihak berharap agar mereka segera menemukan solusi Hingga saat ini, keberadaan Loli masih menjadi tanda tanya besar Video yang dibagikan Nikita menunjukkan bahwa Loli tidak ada di apartemennya saat tim kepolisian mendatangi tempat tersebut Hal ini semakin memicu spekulasi dari publik mengenai keadaan Loli saat ini Banyak netizen yang berharap agar Loli kembali ke pihak ibunya dan menyelesaikan masalah ini secara damai Unggahan video Nikita langsung menuai beragam komentar dari netizen Sebagian besar dari mereka mendukung Nikita dan mengkritik tindakan Loli yang dinilai tidak menghormati perjuangan ibunya Kak Miki, ibu yang hebat Aku lihat klarifikasi Loli, ya Allah aku aja bukan siapa-siapa sakit hati Apalagi ibunya Tulis seorang netizen Komentar lain menyayangkan Loli yang dianggap tidak bersyukur atas fasilitas yang telah diberikan oleh ibunya Namun, ada juga yang merasa simpati terhadap Loli Mengingat usianya yang masih muda dan rentan menghadapi tekanan psikologis Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli akan segera berakhir Meski begitu, banyak yang berharap agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik Mengingat hubungan ibu dan anak adalah sesuatu yang sakral dan penting untuk dijaga Nikita pun terus mengeluarkan kekhawatirannya terhadap kondisi Loli Sementara publik menunggu perkembangan selanjutnya dari konflik yang terus menarik perhatian ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!